Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini di channel youtube Wafi Mikro Tia Kids Kami akan coba menghadirkan Sejarah tentang Pendungan Pamarian Lama Dan Pendungan Pamarian Baru Di Kabupaten Serang, Provinsi Banten Pendungan Pamarian Lama Dibangun sekitar tahun 1905 Dan selesai pada tahun 1925 Awal mula penamaan pamarian Ketika proses pembayaran yang tidak adil Terhadap para pekerja Yang menimbulkan konflik di masyarakat saat itu Semakin lama keributan tersebut semakin tak terkendali Hingga akhirnya konflik tersebut menjadi awal penyebutan Daerah Pamarian yang dikenal saat ini Yang dalam bahasa Indonesia berarti pembayaran Karena termakan usia Kini bangunan lama yang sudah tidak digunakan Dan tergantikan dengan bendungan yang baru Bendungan Pamarian Lama Memiliki 10 pintu air yang dibangun oleh pemerintah kolonial Dan menghabiskan sekitar 5 juta golden Yang memperkejakan sekitar 200 ribu masyarakat Indonesia kala itu Selain bangunan bendungan yang masih tersisa Di bendungan Pamarian Lama Terdapat pula ruang kontrol Dengan sisa-sisa mesin kontrol yang masih ada Selain itu terdapat Foto-foto hitam putih Yang menunjukkan kunjungan presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno Sekitar tahun 1960-an Hal itu membuktikan Peran bendungan Pamarian Lama cukup eksisi Dan memiliki manfaat yang luar biasa pada saat itu Bendungan Lama Pamarian Yaitu termasuk bandungan terbesar Pertama yang dibangun oleh pemerintah India Belanda di Indonesia Secara administratif Bendungan ini berlokasi di dua desa Yaitu Lokasi bendungan Lama Pamarian terletak di dua wilayah Sebagian terletak di desa Pamarian Kecamatan Pamarian Dan setengah badan bendungan terletak di desa Panyebrangan Kecamatan Cikesal Kabupaten Serang Provinsi Banten Inilah tampak belakang dari bangunan bendungan Lama Pamarian Bangunan masih tetap kokoh Dan di sekelilingnya banyak tempat jajanan Bangunan bendungan Lama Pamarian mempunyai panjang 191,65 meter Yang terdiri atas bangunan utama ruang kontrol Bendungan sekunder, ruang lori, jembatan, serta rel lori Bendungan Gerak Pamarian yang baru berlokasi tidak jauh dari bendungan Lama Bendungan Pamarian baru dengan model bendungan gerak ini Menggunakan teknologi modern Yaitu dengan menggunakan pintu gerak yang dikendalikan secara otomatis Melalui tenaga listrik dengan daya yang tinggi Bendungan Pamarian memiliki 8 pintu Air yang mengalir masing-masing 2 kanal utama Bendungan ini mengaliri air dari 2 sungai besar di Banten Yaitu Ciberang dan Cujung Setiap hari Bendungan ini mengalirkan pasokan kebutuhan air Untuk pertanian sekitar 21.350 hektare Sekabupaten Serang Untuk memantau debit air di bendungan ini Terdapat 2 ruang kontrol yang terus diawasi oleh penjaga biak Pada musim kemarau maupun penghujan Bendungan ini memasuk kebutuhan air Untuk berbagai daerah seperti Ciroas, Pamarian, Kramatwatu, Pontang, Tirta Yasa, Cikesa Kerajilan hingga Tanara Kerajilan baru ini Merupakan bendungan pengganti dari bendungan lama Bendungan ini selesai dibangun pada tahun 1997 Perbedaan bendungan baru ini terletak pada sistem operasinya Yang mana menggunakan teknologi modern Yaitu sistem gerak Ini adalah kanal utama untuk pembagi air ke masing-masing wilayah Ada hal unik dari pisah ini Yaitu tentang bendolan pamaraian Hal yang paling menarik Dimana ada satu waktu Selama satu tahun sekali Pintu bendungan tersebut dibuka Dan biasanya Masyarakat berbondong-bondong datang Ke pamaraian untuk menyaksikan prosesnya Selain itu Sebagian masyarakat bersiap-siap di semanjang sungai cujung Untuk menangkap ikan Saat bendolan tersebut Biasanya banyak sekali ikan yang terbawa arus sungai Oleh karena itu Sebagian masyarakat yang tidak ke pamaraian Mereka menunggu di sepanjang sungai Dengan membawa perlengkapan Seperti jaring, serokan, dan lainnya Yaitu bertujuan untuk mengambil ikan Yang terbawa oleh arus sungai bendungan pamaraian baru Itulah Kisah sekelumit tentang Bendungan Lama Dan Bendungan baru Pamaraian Semoga Bisa memberikan edukasi Untuk kita semua Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!